Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing dan mempraktikan bagaimana cara membayar pesanan di Shopee dengan menggunakan PSI Mobile. Tidak berlama-lama langsung saja silakan buka aplikasi Shopee melalui HP kita. Sebelumnya pastikan kita telah memilih barang atau produk yang akan kita beli dan kita masukkan dalam keranjang. Bagi yang belum tahu bisa klik link pada deskripsi dari video ini tentang tutorial cara pesan barang lewat Shopee. Jika kita sudah memilih barang yang akan kita beli dan masukkan dalam keranjang silakan buka keranjangnya yang ada di bagian atas sebelah kanan lalu centang pada produk yang akan kita lakukan pembayaran. Selanjutnya kita bisa klik voucher Shopee yang ada di bagian bawah untuk mendapatkan gratis ongkir atau cashback. Jika tersedia klik tampilkan semua untuk melihat lebih banyak gratis ongkir. Pilih salah satu gratis ongkir atau voucher ini yang akan kita gunakan yang bisa digunakan untuk transfer bank ya karena kita akan mengundakan pembayaran menggunakan mobile BSI Mobile. Jika sudah klik OK di bagian bawah selanjutnya klik check out. Perhatikan di sini dengan voucher yang kita gunakan tadi kita mendapatkan gratis ongkir dari harga 40.500 rupiah. Kita cuma membayar 500 rupiah saja. Kemudian kita pilih pada metode pembayaran, kita pilih transfer bank, kita scroll dan cari yang bank syariah Indonesia dalam kurung BSI, kita klik pada BSI tersebut, lalu klik konfirmasi. Untuk selanjutnya klik buat pesanan, kita tunggu prosesnya. Nah ini dia nomor rekening atau virtual account yang menjadi tujuan dari transfer kita dari BSI Mobile nanti. Sekarang kita buka dulu aplikasi BSI Mobile dari HP kita. Jika sudah masuk silahkan klik bayar. Kemudian pilih e-commerce. Selanjutnya pilih Shopee. Kita diminta memasukkan nomor bayar. Kita kembali ke aplikasi Shopee tadi untuk salin nomor rekening ini supaya kita tidak usah mengetik lagi. Silahkan klik salin dan kembali lagi ke BSI Mobile. Tempelkan nomor yang kita salin tadi lalu klik selanjutnya. Silahkan masukkan pin kita di sini lalu kita cek dulu apakah jumlah bayar. Nama ini sudah sama dengan yang kita maksud. Jika sudah silahkan klik selanjutnya. Selanjutnya transaksi kita diproses dan ini sudah berhasil ya. Sudah pembayaran atau pembelian Shopee statusnya berhasil. Kita bisa cek di aplikasi Shopee bahwa yang belum bayar pada pesanan saya itu sudah tidak ada lagi. Selanjutnya pesanan kita akan dikemas, dikirim. Oke sahabat, begitulah tadi cara membayar pesanan di Shopee dengan menggunakan BSI Mobile. Kita juga bisa mendapatkan gratis ongkir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.